. Ratusan pembalap dari berbagai daerah bersaing, dalam balapan gerastrak di sirkuit Tegal Laja, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu, 9 Juni 2024. Sirkuit Tegal Laja merupakan sirkuit berkelas yang dimiliki Kecamatan Surade, dan tentunya, ini bukan pertama kali sirkuit ini menggelar balapan gerastrak. Sebanyak 23 kelas dalam gerastrak ini diperlombakan, yang tentunya menjadi hiburan dan tontonan bagi masyarakat di pajampangan. Gerastrak ini digelar dalam rangka anniversary kembar Wijaya Motor ke-15. Acara ini juga berhasil mengundang sejumlah pembalap nasional, untuk meramaikan persaingan dalam dunia balap. Siap yang kita siapkan kemarin, berarti kita step by step. Jadi, isinya mamanya tak tanggau. Sama kita, kita akan ngomong dengan warga. Tanpa kita ada ini dengan warga, kita juga berhubung. Kenapa? Kenapa kita layak juga masyarakat? Dan lama tak jumpa dengan 1,2,2, 3, 4, 4. Tapi kita juga, setiap ada hiburan di sini, pasti kita kasih mempengaruhi lagi dengan warga acara ini. Dan juga, untuk masyarakat sekitar, kalau diperkirakan tempat yang ada di sini, kita akan berhubung dengan cara mereka menunjukkan kartu PPT. Kita akan berhubung dengan cara mereka menunjukkan kartu PPT. Kita akan berhubung dengan cara mereka menunjukkan kartu PPT. Kita akan berhubung dengan cara mereka menunjukkan kartu PPT. Hari ini, kelihatan sudah mendatangi 23 kelas di event Ani Bersari Kembarwijaya. Semuanya, kotanya 315 atas jumlah pembalap 137 pembalap pada hari ini. Mengenai hadiah, kita sudah mempersiapkan hadiah itu untuk kuara hukum kurang lebih 10 juta ya. Terus untuk all shot, kita kasih 2 juta. Juga untuk hadiahnya, jumlah total kurang lebih 775 juta. Kurang lebih. Utama PRAM menjadi 79.500.000. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Reporter Jubir TV, Chandra Saputra, melaporkan.